Artikan ini MDS mencontohkan sikap push-up, kemudian disaksikan oleh tersangka SL dan anak agi. Dengan posisi anak agi di dalam mobil. Ya silahkan SL peragakan sikap tobat seperti yang kamu lakukan, tangan di belakang, ya cukup, mandiri. Adikan, anak agi mengambil korek yang berada di samping kepala bagian depan korban, lalu membakar, menyalakan rokok yang ada. Yang rokok ini adalah milik anak agi sendiri. Sebentar, persiapan dulu Iden kalau sudah siap, korban baru peragakan. Ini bakal rokok apa ngerokok? Ya, ya tak, ya, ya. Ya, ya, tangan di belakang, ya. Pak polisi, pak polisi. Oke, tutup. Dilanjutkan dengan momen menyalakan rokok. Anak agi menyalakan rokok. Di sini terlihat pada adegan ini bahwa peran SL ini memantah situasi karena dia yang melihat posisi sapam akan datang dari depan arah Rubikon. Kemudian dia memberikan instruksi atau memberitahukan kepada MDS bahwa ada yang akan melintas, akhirnya korban disuruh berdiri. Ini, ini ancang-ancang yang dilakukan oleh Tersangka MDS sebelum sebeberapa detik sebelum dilakukan penentangan. Iden silahkan ambil dulu ini.